Halo ada adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel Kucit Jawaban Pada video kali ini kita akan membahas buku SPM plus USBN untuk anak SDATMI tahun 2019 Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada ada yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya Dan terima kasih juga kepada ada yang selalu menonton iklan-iklan tanpa risiko Semoga kalian sekses dalam belajarnya Dan untuk mempersingkat waktu ada yang langsung saja dibuka buku SPM plus USBN Untuk anak SDATMI tahun 2019 yaitu Bahasa Indonesia paket yang pertama Dimulai dari pilihan ganda Nomor 1 pilihlah jawaban yang paling tepat Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 2 Silahkan ada-ada baca sendiri Teks yang ada di kotak berwarna buaku itu Saya langsung ke pertanyaannya Nomor 1 makna kata yang dicetak tebal pada paragraf tersebut Tulis domestik yaitu jawabannya yang B Wisatawan lokal Nomor 2 antonim dari kata yang bercetak miring pada teks tersebut Yang bercetak miring adalah kecil Antonimnya adalah jawabannya D yaitu besar Nomor 3 bacalah teks berikut Sang pahlawan emansipasi wanita Silahkan ada di baca Mandiri Pertanyaannya mengapa Kartini membangun sekolah untuk anak gadis Nomor 3 jawabannya adalah yang A Karena Kartini ingin memajukan wanita bangsanya yaitu Indonesia Nomor 4 bacalah kutipan laporan berikut Silahkan ada dibaca sendiri Sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu Pertanyaannya isi laporan tersebut adalah jawabannya yang D Yaitu kegiatan warga membersihkan lingkungan pasar Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6 Sungai Jakarta berubah seperti salju Pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf pertama adalah jawabannya Yang A yaitu aliran sungai Ciliwung Yang mengitari wilayah Jakarta tercemar parah Nomor 6 kalimat tidak padu pada teks tersebut adalah jawabannya Yang A yaitu sungai Ciliwung tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari Nomor 7 bacalah kutipan wawancara berikut ini Ada Rifki dan Pak Yuda Ide pokok yang terdapat pada wawancara tersebut adalah jawabannya Yang A yaitu strategi menjalankan bisnis restoran Delapan bacalah paragraf berikut Silahkan ada adik-adik baca secara mandiri paragrafnya Kesimpulan paragraf tersebut adalah Nomor 8 jawabannya yang B Yaitu pemanasan global mendorong kepunahan beruang kutub Nomor 9 bacalah kalimat iklan berikut Mari gunakan transportasi umum Pernyataan yang tepat berdasarkan kalimat iklan tersebut adalah Yang D Pempergian menggunakan transportasi umum lebih baik Nomor 10 bacalah teks instruksi berikut Dengan judul instruksi membuat kentang goreng renyah Silahkan dibaca sendiri ya adik-adik ya Kemudian tanggapan yang sesuai dengan isi teks tersebut Nomor berapa tadi Nomor 10 Jawabannya adalah yang B yaitu bawang putih Dihaluskan terlebih dahulu Nomor 11 bacalah teks berikut Silahkan ada dibaca teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah jawabannya Yang C yaitu langkah terakhir yaitu ibu utami membersihkan oven agar noda yang menempel dapat hilang Nomor 12 bacalah teks berikut silahkan dibaca secara mandiri ya adik-adik Pertanyaannya adalah hal yang akan terjadi jika pemanfaatan biogas dikembangkan dengan baik Jawabannya adalah yang C yaitu cadangan minyak bumi akan terjaga Bacalah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 13 sampai 16 Silahkan dibaca secara mandiri pertanyaannya Mengapa nomor 13 Mengapa laba-laba pergi ke tempat ulat sutra secara diam-diam Jawabannya yang A merasa kesal dan ingin merusak jaring pintalan ulat sutra 14 toko utama pada kutipan cerita tersebut adalah yang C laba-laba 15 latar tempat pada kutipan cerita tersebut adalah jawabannya yang D Tempat ulat sutra Nomor 16 watak laba-laba dalam cerita tersebut adalah jawabannya yang B Pendendam 17 bacalah kutipan syair berikut tinggi hati akalnya kurang Menyangka dirinya pandai takabur tidak membilang orang dengan manusia selalu berperang Makna ungkapan yang bercetak miring dalam kutipan syair tersebut Yang bercetak miring adalah tinggi hati artinya adalah yang D yaitu sombong Bacalah teks cerita berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai 21 silahkan ada dibaca secara mandiri Saya langsung ke pertanyaan nomor 18 kesimpulan dari cerita tersebut adalah yang A yaitu si kera akhirnya tenggelam di tengah laut 19 konflik yang terjadi pada teks cerita tersebut adalah jawabannya yang B Si ayam mematuk perahu hingga air masuk ke dalam perahu 20 amanat yang terdapat pada teks cerita tersebut adalah yang C Janganlah berbuat jahat karena akan ada balasannya 21 tema cerita tersebut adalah yang A yaitu kesabaran 22 bacalah teks berikut silahkan adik-adik baca teks di kotak yang berwarna abu-abu Pertanyaannya perilaku yang dapat diteladani dari toko rubah dalam cerita tersebut adalah jawabannya yang D Yaitu rubah sangat baik mengizinkan semut membuang sarangnya Membuat sarangnya di tempatnya Nomor 23 bacalah teks rumpang berikut silahkan adik-adik baca sendiri ya Istilah yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah jawabannya yang D Imunisasi Nomor 24 bacalah teks rumpang berikut ini Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut jawabannya adalah yang A yaitu penanganan dan mencegah 25 bacalah kalimat rumpang berikut Usaha yang didirikan oleh Farid sudah lama titik-titik karena ia kurang sungguh-sungguh menjalankan usahanya Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah yang C Yaitu gulung tikar 26 bacalah kelima terumpang berikut mana mungkin engkau yang malas bisa masuk sekolah unggulan Hal itu seperti engkau sedang Peribahasa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah jawabannya Yaitu yang B menegakkan benang basah 27 bacalah petunjuk ajak cara menggunakan solder berikut Pertanyaannya urutan petunjuk menggunakan solder yang tepat jawabannya adalah yang C 2, 3, 4, 1 28 bacalah petunjuk ajak cara membuat es sirop berikut ini Urutan cara membuat es sirop yang tepat adalah yang B Yaitu 3, 5, 2, 4, 1 29 bacalah teks laporan berikut silahkan dibaca secara mandiri ya Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah jawabannya yang D Yaitu itulah sebabnya buah alpukat disebut sebagai buah yang kaya gizi Nomor 30 bacalah kalimat iklan rumpang berikut ini Ayu bersepeda hemat energi Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan rumpang tersebut adalah yang C Yaitu sehat jasmani 31 bacalah teks pidato rumpang berikut silahkan ada dibaca secara mandiri Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato rumpang tersebut adalah yang A Yaitu oleh karena itu kita sudah selayaknya menghargai orang tua kita 32 bacalah kalimat rumpang berikut Budidaya ikan emas di desa Rejo Sari Dapat titik-titik taraf hidup masyarakat desa tersebut Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah yang D Yaitu memperbaiki Nomor 33 bacalah teks berikut silahkan dibaca sendiri Ada-ada perbaikan kata yang bercetak tebal yaitu eksplorasi teks tersebut Jawabannya adalah yang C yaitu Reboisasi Bacalah kalimat berikut peserta pelatihan komputer disarankan masuk ke ruangan perbaikan Kata yang dicetak miring pada kalimat tersebut yang tepat adalah disarankan menjadi Jawabannya adalah yang C yaitu dimohon 35 bacalah paragraf berikut silahkan dibaca secara mandiri Perbaikan kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah yang bercetak miring adalah para penduduk semua sangat khawatir akan masa depan mereka sekalian Nomor 35 jawabannya adalah yang B yaitu para penduduk sangat khawatir akan masa depan mereka 36 bacalah paragraf berikut penggunaan ajaan yang salah pada paragraf tersebut ditunjukkan oleh kalimat yang A yaitu 37 bacalah paragraf berikut penggunaan tanda baca yang salah pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat Jawabannya yang B yaitu kalimat nomor 2 Harimau menjadi langkah karena titik 2 itu tidak boleh ya adik-adik ya Tidak usah pakai titik 2 Langsung saja karena perburuan liar 38 penggunaan ajaan yang benar ditunjukkan oleh nomor jawabannya yang C Perdana Menteri pertama Republik Indonesia R nya besar I nya besar ialah Sultan Sarir S nya dan S nya lagi besar Kemudian nomor 39 bacalah paragraf rumpang berikut ini Tanda baca yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah jawabannya yang C yaitu titik hubung seru dan koma Nomor 40 bacalah kalimat berikut Bawalah titik 2 sapu koma kemoceng koma kain lap dan tempat sampah koma besok pagi tanda seru Perbaikan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah yang B yaitu bawalah sapu koma kemoceng koma kain lap koma dan tempat sampah besok pagi tanda seru Lanjut ke esai 41 bacalah dengan cermat kedua teks berikut ada teks 1 dan teks 2 Tuliskan persamaan isi kedua teks tersebut Nomor 41 jawabannya adalah persamaan kedua teks tersebut adalah menghormati orang lain Nomor 42 bacalah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 42 dan 43 Silahkan ada di baca dulu teks yang ada di kotak berwarna babu dan 42 Pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika Roni rajin latihan sepak bola Jawabannya adalah Jika Roni rajin latihan sepak bola Roni dapat menendang dengan kuat sehingga timnya menang Nomor 43 tuliskan nilai moral yang terkandung pada cerita tersebut Jawabannya adalah nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut Adalah kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh sebelum bertanding Nomor 44 bacalah kalimat-kalimat berikut Tuliskan urutan kalimat Sebentar dulu nomor 43 sudah ya Oh sudah Sekarang nomor 44 ya Tulislah urutan kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf narasi yang padu Nomor 44 jawabannya adalah urutan kalimat acak tersebut Sehingga menjadi paragraf narasi yang padu adalah Nomor 45 bacalah kalimat berikut Dendi adalah pemuda dari suku Bugis Namun ia tidak bisa menggunakan bahasa Bugis dengan baik Tuliskan perbaikan ejaan pada kalimat tersebut Jawabannya adalah Dendi adalah pemuda dari suku Bugis Namun ia tidak bisa menggunakan bahasa Bugis dengan baik Baiklah adik sampai disini dulu perjumpaan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham Kemudian jangan lupa di like dan di komen dengan sopan Dan di share 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 kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku SPM plus USBN tahun 2019 Yaitu pelajaran bahasa Indonesia paket 1 Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa